Buku Humas Online Panduan Cyber PR atau Cyber Public Relation Humas Cyber Buku ini, buku terbaru saya berisi tentang tips dan trik aktivitas kehumasan melalui internet atau PR, praktek PR, kegiatan PR melalui internet intinya sih, Humas Online itu pemanfaatan website dan media sosial untuk membangun citra perusahaan citra itu reputasi reputasi baik Humas Online ini diterbitkan oleh penerbit lekas bisa menjadi buku wajib para praktisi Humas bisa juga menjadi buku pegangan mahasiswa komunikasi khususnya jurusan Humas atau PR panduan praktis Cyber PR menurut penerbitnya sih buku yang sejenis ini belum ada yang sepraktis ini karena ini disusun berdasarkan pengalaman dan tentu saja studi literatur kita gabungkan antara nah ini dia Humas Online Panduan Praktis Cyber PR terbit tahun 2020 setahun lalu saya perlihatkan apa saja yang saya bahas di buku ini nah ini diadapter isinya seperti biasa ada kata pengantar kemudian dibahas ulang ya dibahas ulang artinya tetap dimasukkan pengertian Humas tujuan Humas fungsi dan peran Humas kegiatan Humas apa saja kalau Anda jadi Humas bingung mengapain ya disini ada panduannya strateginya lalu Humas Online ini ke inti bagian 5 terus ke inti pengertian Humas Online kelebihan Humas Online karakteristik peran baru Humas ya Humas sekarang ini tugasnya menyangkut juga CS ya customer service sekaligus marketer juga sales juga marketing juga itu Humas Modern Humas Online itu begitu pelangkat Humas terlain Google ada Google Analytics keterampilan yang harus dimiliki ya blogging dan ada 10 keterampilan Humas lainnya yang wajib dimiliki ada tentang manajemen website ada desain content SEO jangan lupakan Humas wajib Humas wajib paham tentang SEO eh SEO kok SEO sih ya SEO juga ya ada di manajemen website ada juga tentang manajemen media sosial strategi konten media sosial bagaimana bagaimana Humas memanfaatkan akun media sosialnya dengan baik dan benar efektif ada strategi ada manajemen media sosial Humas pemerintah khusus untuk Humas Humas pemerintah mulai dari tingkat RT hingga presiden barang kalian ada penulisan PR writing ini kegiatan Humas tradisional Humas wajib bisa menulis wajib hukumnya karena Humas juga secara teknis tugasnya sama dengan wartawan dia harus meliput dia harus menulis dia harus publikasi medianya ya media internal media internal yang dimiliki oleh Humas lalu ada jenis-jenis penulisan Humas siaran pers pengertian cara menulis rilis pres ya atau siaran pers press release ada prinsip penulisan ada pria media terbalik ini apa ya ini panduan wajib ya di dalam penulisan berita straight news struktur naskah siaran pers tip menulis press release juga ada ya kemudian berikutnya ada siaran pers online lalu manajemen media internal pengertian media internal jenis-jenis media internal ada fungsi media internal ada juga isi media internal lalu jenis-jenis media internal corporate blogging ada juga corporate journalism apakah itu ada semua disini jenis-jenis perusahaan reputasi online ya dibahas apa itu reputasi online manajemen reputasi online online reputation management ya ORM populer sekali ini istilah ya di kalangan praktisi HUMAS ORM online reputation management atau manajemen reputasi online kode etik HUMAS jangan lupa ada kode etik HUMAS per HUMASI kode etik HUMAS pemerintah ada net ticket atau etika internet ada prinsip penyebaran informasi kemudian dilengkapi buku ini dilengkapi dengan cara menulis berita ini dia cara menulis berita ada pengertian jenis-jenis nilai berita unsur berita struktur berita angle berita formula piramida terbalik cara menulis berita bahasa jurnalistik juga ada lalu online writing jangan lupa sekarang ini kalau kita nulis harus writing for the web menulis untuk website karena user behavior readers behavior perilaku pembaca online beda dengan pembaca media cetak maka ada online writing style ada gaya penulisan online ada perdomaan penulisan online panduan gaya website kemudian SEO writing nah ini penting daftar pustaka dan tentang menulis itu daftar isi buku humas online panduan praktisi media cyber untuk order anda googling aja lekas dot id lekas dot id ya penerbitnya lekas double k yang mana tadi nah ini dia lekas googling aja lekas dot id nah disana nanti ada whatsapp ada yang bisa dihubungi dan sebagainya ini bagian belakangnya kosong bagian belakang kosong dibawahnya ada penerbit lekas oke itu dia buku humas online panduan praktis cyber PR humas online panduan praktis cyber PR baki gemas yang buku di dua 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 qu dua 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 Terima kasih.